Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi kali ini saya akan membahas mengenai sinkronisasi pertama kali setelah kita melakukan install aplikasi dapodik yang versi 2021 ya Jadi ini setelah diinstal kita perbaiki data-datanya kita apa perbaiki yang invalid di validasi lalu kita melakukan sinkronisasi ya untuk langkah-langkahnya kita pertama masuk ke akun pengguna kepala sekolah karena menu sinkronisasi saat ini berada di akun kepala sekolah ya Oke kita masuk dulu di login kepala sekolah akun kepala sekolah ya Nah ini saya sudah masuk di akun kepala sekolah ya eh perhatikan lagi eh data-data yang ada di validasi itu semuanya sudah tidak ada yang invalid jadi kalau masalah warning itu nanti bisa diperbaiki di kemudian hari tapi kalau yang invalid usahakan diperbaiki dulu lalu kita melakukan sinkronisasi ya kita lihat dulu di validasi lokal ya di validasi lokal kita lihat semua jangan sampai ada yang invalid ya kalau invalid segera diperbaiki ini baru nanti bisa sinkronisasi di aplikasi versi 2021 ini ya kita tunggu sebentar nah ini sudah semua tidak ada yang invalid tidak ada yang merah tapi yang warning masih ada kalau yang warning nanti bisa diperbaiki di kemudian hari ya teman-teman lalu langsung masuk ke menu sinkronisasi nah ini lanjut ya saja ya sini juga lanjut nah disini klik salah satu baru di checklist ya ini di di checklist semua lagi seperti ini ya lagi di klik lagi baru di checklist seperti ini teman-teman di checklist semua baru nanti bisa konfirmasi dapodik ya ada 12344 ya 12344 tapi jumlah itemnya berbeda-beda ya setelah itu kita konfirmasi isian dokodik nah sini ada konfirmasinya lanjut sinkronisasi ini lanjut ya teman-teman ya kita tunggu sebentar nanti kita tinggal menunggu sinkronisasi ya kalau kalau teman-teman ada yang mengalami kendala koneksi Anda dengan internet diskoneks seperti ini ya padahal internet sudah ada tapi ada diskoneks seperti ini kita bisa melakukan reload disini ya teman-teman kita reload dulu agar koneksi internetnya terbaca terbaca jadi connected setelah kita reload kita ini jadi connected ya teman-teman ini kita lihat perubahan data-datanya ini banyak ya mungkin nanti agak lama yang penting ini sudah connected lalu kita melakukan sinkronisasi ya Oke kita sudah lakukan sinkronisasi tinggal kita tunggu pada saat sinkronisasi seperti ini usahakan teman-teman jangan keluar dari tab ini ya teman-teman atau di minimis juga jangan nanti biar kita tahu perjalanan pengiriman datanya ini kita bisa tahu sampai mana atau apakah mengalami kegagalan atau tidak nanti ya karena ini sinkronisasi pertama jadi kita paling tidak kita bisa tahu mungkin agak lama tapi kita tunggu ya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.